selamat menikmati untuk pagi hari ini terima kasih kalau kami masih boleh beribadah kalau kami masih boleh bernafas, terima kasih Tuhan Yesus Bapak kami mau membawa puji-pujian kami, kami mau membawa hati kami datang ke hadapan Engkau ini kami roh kudus pimpin kami bahwa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dan biarlah segala puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan namamu Haleluya, Amen adik-adik, siapkan hati kita ya, kita mau menyanyikan laku ku masuk ke hadiratmu ya, adik-adik siapkan hati kalian kali ini mau adik-adik ambil waktu untuk benar-benar memuji dan menyembah Tuhan enggak usah pikirin yang lain adik-adik duduk aja pejamkan mata kalian kalian nyanyikan lagu ini hanya untuk Tuhan ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan tanda kata-kata selain puji dan seembah saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembahmu engkau Tuhan Tuhan pujianku engkau Tuhan kemuliaanku kekudusanmu penuhi tempat ini ku sembahkau ku sembahkau dalam baikmu ku tersungkur di kakimu ku sembahkau ku sembahkau Di kakimu Hingga kemuliaanmu Kan nyata Hingga kemuliaanmu Kan nyata Hingga kemuliaanmu Kan nyata Dalamku Katakan sekali lagi adik-adik Ku sembah kau Ku sembah kau Dalam baitmu Ku tersungkur Di kakimu Hingga kemuliaanmu Kan nyata Dalamku Terima kasih Tuhan God God He's so good God He's so good Amen God He's so good He's so good To me Katakan sekali lagi Allah 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 Itu Ba Allah Itu Itu Ba Dia baik Dia baik Buat saya Allah 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 Itu Ba kau baik Tuhan kau baik buat kita semua aku bersyukur punya engkau yang baik aku bersyukur punya Allah yang hidup aku bersyukur punya Allah yang mendengar aku bersyukur punya Allah yang melihat terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini engkau menemani kami terima kasih Tuhan terima kasih enggak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan Tuhan selain terima kasih thank you Jesus thank you for your love thank you for your kindness Lord Jesus terima kasih Tuhan biarlah semua yang memiliki lidah mengaku bahwa engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mempunyai lutut bertelut bahwa Yesus Tuhan dan Raja kami yang hidup terima kasih ya Tuhan segala kemuliaan hanya bagi namamu terima kasih for the day that you has made I want to rejoice and be glad in it haleluya amin adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firmannya setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan se kalau adik-adik masih ingat minggu lalu Kak Lili menyampaikan firman Tuhan tentang tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke Tanah Kanaan nah hari ini Kak Lili mau menceritakan kelanjutannya setelah bangsa Israel keluar dari Mesir kalau adik-adik masih ingat setelah tulah ke-10 siapa yang mengizinkan bangsa Israel keluar Firaun Firaun melepaskan bangsa Israel keluar tapi adik-adik Firaun tidak mau pada dasarnya di hati Firaun dia tidak ingin melepaskan bangsa Israel lalu apa yang terjadi dia mengutus menyuruh perwira-perwiranya yang tangguh yang gagal perkasa untuk menangkap bangsa Israel kembali dia mengirim enam ratus kereta berkuda untuk menangkap bangsa Israel kembali nah butuh waktu kan mereka untuk mengejar karena bangsa Israel sudah beberapa hari yang lalu sudah berjalan lalu apa yang terjadi dengan bangsa Israel ayo kita flashback kembali bangsa Israel waktu berjalan menuju ke Tanah Kanaan mereka akan melewati namanya laut adik-adik tahu tidak apa nama lautnya laut merah nah di laut merah ini sebelum sampai sebelum menyeberang Tuhan berbicara kepada Musa ingat ya Musa siapa pemimpin bangsa Israel Tuhan berbicara kepada Musa Musa biarlah orang-orang Israel ini mendirikan kema-kema mereka beristirahat di tepi laut merah aku akan melakukan kuasa yang besar wow apa adik-adik tahu gak ikuti ya nah setelah berkema kan depannya laut nih ya nah mereka berkema sebelum laut lalu mereka mendengarkan kalau keretanya orang perang itu ada bunyinya enggak kalau naik keret kuda ada udah mulai keras dan bangsa Israel sudah mulai dengar mereka takut mereka melihat dari jauh oh Musa itu bangsa apa orang-orang tentara Firaun mereka mau nangkep kita nih pasti ayo cepat-cepat mereka semua cepat-cepat untuk mau meninggalkan tempat itu tapi bisa gak depan laut belakang tentara apa yang mereka lakukan mereka bisa menggali ke bawah hmm no lalu apa apa yang mereka lakukan mereka berdoa mereka memuji Tuhan tidak apa yang mereka lakukan mereka marah-marah marah-marah ke siapa marah-marah ke Musa lah mereka bilang apa Musa ini semua ger-ger kamu kamu suruh kami keluar lalu apa yang terjadi sekarang lihat depan ada laut belakang ada tentara kita pasti mati konyol di tempat ini eh kok sepertinya looks familiar seperti sepertinya kita dengar loh kalau siapa ya yang suka marah-marah ya kalau menghadapi masalah ayo Kak Lili Kak Lili pernah Kak Lili ada adik-adik pernah gak waktu kita mengalami masalah seperti bangsa Israel ke depan gak bisa ke belakang gak bisa jadi marah mengerutu itu yang terjadi bangsa Israel bukannya berdoa bukannya ingat bahwa Tuhan sudah menyertai mereka dengan tiang awan tiang api penyertaan mereka enggak yang mereka lakukan satu marah-marah apakah dengan marah-marah menyelesaikan masalah tidak akibatnya apa kadang-kadang kata-kata kita menyakiti orang-orang di sekeliling kita bangsa Israel kata-katanya menyakiti Musa menyakiti hati Tuhan lalu apa yang dilakukan ala kita ala yang penuh kasih ala yang mengampuni dan ala yang selalu ingat dengan janjinya janji Tuhan apa akan menyertai bangsa Israel dan Tuhan ingat janji itu lalu dia katakan kepada Musa Musa angkat tongkatmu arahkan ke laut dan Musa melakukannya Musa ini orang yang sangat apa memiliki hati yang lembut dia orang yang taat dia enggak banyak tapi Tuhan tapi Tuhan kalau kita kadang-kadang banyak tapinya benar enggak adik-adik kita selalu kalau disuruh papa mama atau disuruh guru kita tapi tapi ma tapi pa tapi kak benar enggak nah Musa enggak loh Musa enggak bilang tapi-tapi loh dia langsung mengarahkan tongkat itu ke laut dan apa yang terjadi laut terbelah dikadik wow dan Tuhan dan Tuhan meminta Musa membawa bangsa Israel berjalan melewati laut itu di tengah-tengah masalah kita di tengah-tengah problem kita di tengah-tengah kadang-kadang kita yang membebani hidup kita kita sering marah-marah dan pada saat Tuhan bilang arahkan tongkatmu arahkan hatimu arahkan lututmu tengah-tengahkan ke matamu ke aku kita selalu tapi Tuhan tapi Tuhan aku tidak ada waktu Tuhan lihat ini masalahku banyak tapi Tuhan Tuhan kenapa kok seperti ini kenapa seperti ini itu yang kita lakukan Tuhan hanya minta arahkan hatimu pada saat kita arahkan hati kita seperti Musa pada saat Musa mengarahkan tongkatnya laut itu terbelah laut itu apa itu masalah kita masalah yang harus kita hadapi pada saat kita bawa hati kita pada saat kita bawa lutut kita bertelut di hadapan Tuhan pada saat kita bawa mata kita tertuju kepada Tuhan masalah kita akan terbelah caranya gimana Kalili tidak tahu karena itu hanya kasih anugerah Tuhan hanya kuasa Tuhan yang membuat laut itu terbelah yang membuat masalah adik-adik dan Kak Lili terbelah dan kita bisa melaluinya adik-adik mau adik-adik mau mengalami kuasa itu di saat-saat sekarang ini pandemi yang ada beban pikiran kita belum masalah kita belum orang tua kita belum keluarga kita banyak sekali ketakutan kita itu juga laut semua itu laut tapi adik-adik mau tidak arahkan tongkat iman kita tongkat hati kita ke hadapan Tuhan ke arah masalah kita dan izinkan Tuhan yang bekerja adik-adik sudah tidak bawa beban kita itu ke hadapan Tuhan sudah Kak berapa lama sehari dua hari sekali dua kali ada kata tapinya enggak adik-adik kita belajar Kak Lili juga belajar kita harus berani berjalan dengan iman bersama Tuhan bukan Tuhan bilang aku akan menyertai kamu Tuhan bilang aku akan menyertai kamu dia enggak akan pernah lupa janjinya dia akan menyertai Kak Lili dan menyertai adik-adik juga ayo adik-adik kita kembali kita kembali arahkan hati kita kita kembali arahkan lutut kita kita kembali arahkan mata kita tertuju kepada Tuhan dan izinkan Tuhan bekerja dengan caranya di dalam kehidupan adik-adik dan di dalam kehidupan Kak Lili dan kita akan melihat kuasanya yang ya dan amin adik-adik mau gak terlambat tidak ada kata terlambat sekarang waktunya kita kembalikan kita arahkan hidup kita kehadapan Tuhan ya adik-adik ya yuk kita tutup dalam doa kami mau bawa hidup kami Tuhan kami mau bawa hati kami Tuhan kami mau bawa lutut kami Tuhan kehadapan engkau kami mohon Tuhan engkau yang memimpin dan menyertai kami dari kecil arahkan hidup kami arahkan hidup kami untuk berjalan di dalam kehendak dan rencanamu kami tahu Tuhan janjimu ya dan amin bagi orang-orang yang percaya kepada engkau engkau enggak akan menelantarkan mereka terima kasih ya Tuhan untuk firman muhari ini kalau laut itu bisa terbelah dan engkau membawa bangsa Israel menyeberangi laut itu kami percaya engkau juga akan membawa kami melewati setiap masalah yang ada dan engkau membawa kami berjalan dari kemenangan menuju pada kemenangan terima kasih Tuhan kami berdoa di tengah pandemi yang ada ini Tuhan tidak membuat kami takut tidak membuat kami marah marah tidak membuat kami menggerutu mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang jahat tapi ajari kami mengatakan kata-kata berkat kata-kata ucapan syukur yang keluar dari hati kami kami bersyukur punya engkau kami bersyukur keluarga kami ada dalam penyertaan dan perlindungan terima terima kasih ya Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan mu kami mohon Tuhan engkau juga menyertai bangsa dan negara kami lindungi dan tolonglah bangsa dan negara kami ampuni semua kesalahan kami ya Tuhan biarlah kemurahan mu turun atas kami terima kasih ya Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus melangkah bersama-sama dengan engkau di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin adik-adik masih ingat pesan Kak Lili jaga kesehatan jangan keluar-keluar rumah kalau gak penting pakai masker cuci tangan dan makan-makanan yang sehat oh ya satu lagi baca firman dan tetap berdoa itu aja pesan Kak Lili buat adik-adik sekolah minggu kia kegah oke sampai ketemu minggu depan dengan firman Tuhan bye Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.